Nah, apabila pemberian dilakukan secara kocor, otomatis itu waktu aplikasinya juga akan lebih sering karena lebih cepat diserap oleh tanaman sehingga nutrisi haranya juga lebih cepat habis. Sebuah dilema ya, kita menanam cabai pada awal-awal masa tanam, harganya itu rendah menjelang berumur tua, harga kemudian naik ya. Nah, langkah baiknya kita mempuk tanaman yang enggak hanya cabai, itu kita tidak melihat harganya, jadi kita mempuk sesuai dengan kebutuhan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut. Halo sahabat mutiara, salam jumpa lagi dengan saya pada sesi Q&A, yaitu sesi di mana kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat mutiara semua yang telah diajukan di media sosial kami. Silakan like dan subscribe channel NPK Mutiara TV, jangan lupa pencet tanda loncengnya, notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video edukasi kami yang lainnya. Media sosial kami yang lain bisa dilihat di bawah layar deskripsi. Baiklah, kita mulai dari pertanyaan pertama, izin tanya Pak, untuk kebutuhan unsur hara kelapa biasa atau lokal, samakah dengan kelapa sawit? Oke, jadi kalau dari segi hubungan taksonomi, famili, antara kelapa dan kelapa sawit ini masih satu famili, yaitu dalam famili arah CAE ya. Oke, namun peruntukannya, kegunaannya itu berbeda. Keduanya bisa untuk diambil sebagai minyaknya, namun lain. Nah, kalau kelapa itu diambil dari dagingnya, kalau kelapa sawit itu dari buah bijinya ya, dalam tandan. Nah, untuk kebutuhan unsur hara, itu kelapa sawit lebih membutuhkan unsur hara kalium dan magnesium yang tinggi, dibandingkan kelapa biasa. Nah, untuk rekomendasi pemupukannya, sahabat mutiara bisa download aplikasi kami ya, itu namanya Petani Cerdas. Di situ sudah lengkap, berbagai macam rekomendasi pemupukan untuk tanaman, diantaranya kelapa sawit. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Pak, dosis aman NPK mutiara berapa kilo per drum 200 liter untuk dikocor pada tanaman sayuran? Nah, kita memupuk itu adalah perpeduman pada fase dan juga umur dari tanaman yang akan kita pupuk ya. Jadi, semakin umurnya bertambah, itu juga dosis pemupukannya juga semakin besar. Jadi, untuk tanaman sayuran, untuk awalan, kita ambil contoh tanaman sawi. Itu bisa pakai dosis NPK mutiara-nya 1 kilo per drum, ditambah karatipus boroni juga 1 kilo per drum, per 200 liter satu drumnya. Tapi, seiring dengan pertambahannya umur, maka dosisnya juga harus meningkat. Nah, apabila pemberian dilakukan secara kocor, otomatis itu waktu aplikasinya juga akan lebih sering karena lebih cepat diserap oleh tanaman, sehingga nutrisi haranya juga lebih cepat habis. Oke, demikian. Dan lanjut pertanyaan berikutnya, untuk pupuk tanaman pohon kakao bisa diaplikasikan sistem tabur pupuk NPK 1616, SS Amopos, dan Subur Kaligutir. Oke, ini tolong penjelasannya, Pak. Nah, untuk tanaman kakao, NPK mutiara 1616 dan SS Amopos kita pakai pada fase vegetatif, yaitu di mana tanaman belum menghasilkan, belum masuk ke fase generatif. Kita aplikasikan NPK mutiara 1616 dan SS Amopos ini bisa dipakai juga untuk pupuk dasar. Nah, ya, terus untuk pupuk susulannya itu kita tambahkan karate plus boroni, kita berikan 3 bulan sekali dengan perbandingan NPK mutiara 1616 itu 3 bagian, dan karate plus boroni 1 bagian. Nah, kemudian apabila sudah masuk ke fase generatif, yaitu sekitar tanaman kakao berumur 2 tahun ke atas, kita ganti. Ya, serial NPK dan pupuk yang kita berikan. Nah, untuk NPK-nya kita bisa pakai NPK mutiara profesional 92525. Nah, untuk Subur Kaligutir itu bisa kita ganti dengan meroke KKB ya, dengan harga yang relatif lebih terjangkau. Ya, itu ditambah lagi dengan karate plus boroni, ya, dengan perbandingan NPK mutiara profesionalnya 2 bagian, meroke KKB-nya 2 bagian, dan 1 bagian pupuk karate plus boroni, yang kita berikan setiap 3 bulan sekali untuk menunjang produksi dari kakao yang dihasilkan. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu, Kalau cabai sudah tua, apakah bisa dipupuk lagi biar berbuah kembali? Nah, kadang-kadang ini sebuah dilema ya, kita menanam cabai pada awal-awal masa tanam, harganya itu rendah, begitu menjelang tanaman sudah berumur tua, harga kemudian naik ya. Nah, kita ingin supaya tanaman yang sudah berumur tua ini bisa berproduksi kembali. Nah, alangkah baiknya kita mempuk tanaman yang enggak hanya cabai, itu kita tidak melihat harganya, jadi kita mempuk sesuai dengan kebutuhan unsur harga yang dibutuhkan oleh tanaman tersebut, dengan porsi yang memang dibutuhkan dengan pemupukan yang berimbang. Tanaman kita sudah berkali dengan pupuk yang berimbang, maka masa panennya pun akan lebih lama. Nah, secara mungkin kalau bisa dicoba, kita untuk tanaman cabai yang sudah agak berumur, kita mau aktifkan lagi, kita bisa pakai pupuk NBK Mutiara Grower 15920 plus TE, dan pupuk Karate Plus Bawaroni dengan perbandingan 3 banding 1, itu untuk merangsang supaya tanaman bisa produksi kembali. Dan jangan lupa kita tambahkan pupuk foliarnya, yaitu pupuk mikro, kita berikan pupuk Meruke Vitoflake, itu 2,5 gram per tengginya. Kita rutinkan 10 hari sekali, dibantu dengan pengocoran di tanah, tadi NBK Mutiara Grower, dan Karate Plus Boroninya. Pertanyaan selanjutnya, aplikasi pupuk Suburkali Grower Karate Plus Boroni diberikan secara bersamaan, ini berapa perbandingannya untuk tanaman jeruk. Nah, berarti ini bisa kita katakan bahwa tanaman jeruk ini sudah dalam masa generatif, masa sudah mulai dibuahkan. Perbandingan yang kita pakai, itu NBK Mutiara Grower-nya itu, 3 bagian Suburkali Puturnya 2 bagian, dan 1 bagian Karate Plus Boroninya. Kita berikan 3 bulan sekali pada tanaman jeruk. Nah, untuk lebih lengkapnya, sahabat Mutiara bisa download proses pemupukan kami yang ada di aplikasi Petani Cerdas di Playstore. Oke, pertanyaan berikutnya ada ini, mau tanya. Untuk pupuk Mutiara Grower, dilihat dari brosur produk Mutiara, Grower itu kaliumnya tertulis diperoleh dari KCL. Jadi, apakah Mutiara Grower mengandung klor? Ya, betul. Jadi, NBK Mutiara Grower kita dengan seri 15, 9, 20, plus TE, itu kaliumnya berasal dari KCL. Jadi, otomatis ada kandungan klor di dalamnya. Nah, untuk pemakaian di musim hujan itu relatif lebih aman ya, karena klor ini mudah tercuci lewat air hujan. Dan unsur klor ini merupakan unsur beneficial, di mana juga dalam taraf yang tidak bersifat toksik, itu juga sangat bermanfaat untuk metabolisme kerja tanaman. Demikian sesi Q&A kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa, tetap semangat. Salam Mutiara! Selamat menikmati!